Di Snaker Trans Kota Ambon, Mediasi PHK Anggota TKBM Kepala Dinas Snaker Trans Kota Ambon, Stephen Patti, membantah pihaknya menyudutkan beberapa anggota kooperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Yosudarso Ambon saat dilakukan proses mediasi terkait persoalan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa anggota kooperasi yang saat ini dalam tahap mediasi. Pendagasan ini disampaikan Stephen Patti saat ditanya sejumlah wartawan terkait adanya kabar keluhan sejumlah pekerja di TKBM yang merasa disudutkan saat mediasi dilakukan oleh pihak dinas di Snaker Trans Kota Ambon. Dijelaskan Patti, di Snaker Trans Kota Ambon berupaya semaksimal mungkin untuk mencoba melakukan mediasi antar kedua belah pihak, di mana mediasi akan dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari tahap pertama yang akan dilanjutkan ke tahap kedua dan ketiga. Dikatakan Patti, pada tahap pertama pihaknya telah memanggil pengurus kooperasi TKBM maupun pihak yang merasa dirugikan untuk duduk bersama mencari solusi agar masalah ini bisa terselesaikan. Dan apabila pada tahap pertama mediasi belum menemukan titik terang, maka akan kembali dilanjutkan dengan mediasi kedua. Dia menjelaskan ada spesifikasi pada kooperasi TKBM karena badan usahanya tersebut berbentuk kooperasi sehingga berbeda dengan perseroan terbatas, di mana kekuasaan tertinggi kooperasi berdasarkan pada rapat anggota. Oleh karena itu dirinya berharap masalah ini secepatnya dapat selesai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar pengurus dan anggota TKBM Yosudar Soambon. Di asumsi para buruh yang dikecat ini bahwa mereka disuduhkan dalam proses mediasi Pak, apakah itu dengar? Oh enggak, terus terang saja. Sistem mediasi kan ada, pertama kita dengar dari mereka dulu, kemudian dengar dari yang lapor. Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota kooperasi TKBM Yosudar Soambon merasa diperlakukan tidak adil, pasalnya mereka merasa tindakan pemecatan yang dilakukan terhadap mereka oleh TKBM Yosudar Soambon dinilai sepihak. Untuk itu permasalahan tersebut dilaporkan ke Disney Care Trans Kota Ambon agar dapat membantu melakukan mediasi bersama antara para anggota yang dipecat dengan pihak TKBM Yosudar Soambon sehingga dapat dituntaskan secara kekeluargaan.